Intro Kasus yang menimpa warga jatiasi Kota Bekasi bernama Ibu Anis sungguh memilukan hanya karena persoalan hitam-hitung 9 juta rupiah dirinya saat ini harus meringkuk di Jeruji Besi di Polres Jakarta Tibur ditambah kondisi putri Anisnya yang bernama Atikoh yang mengalami gangguan kejiwa yang terpaksa tidak bisa didampinginya karena kasus yang menimpa dirinya Kasusnya pun merebet ke soal aset tanah di wilayah Jatihai Kejamatan Kondok Meladu seluas 10.600 mekut persegi dipersoalkan Kini Yeni Asmerani yang juga putri Ibu Anis yang harus berjuang didampingi kuasa hukumnya mengadukan persoalan yang sedang di alam ini di warganya ke anggota DPRD Kota Bekasi pihak DPRD Kota Bekasi merespon dengan memberikan bantuan dana ke keluarga Ibu Anis sebagai tanda simpati dan keprihatinannya sebagai wakil rakyat Kota Bekasi di bawahnya mama aku kenal dengan almarhum bapaknya yang mereporkan mamaku dia itu taruh saudaranya itu di sekidang tanah almarhum kakeku 4 tahun hubungan warga aku dan warganya dia agak dengan karena dia pun punya kepentingan untuk dan dia pun mengklaim tanah itu udah bukan punya mamaku lagi karena hubungan baik itu mereka tuh suka apa ya kasih pinjem seperti bapak-bapak inilah kalau misalnya mau ngaku bilang bang tolong nggak ada beras dan ternyata itu kan dijadikan pinjaman dan dia pun tidak pernah lagi lantas tiba-tiba ada surat panggilan polisi dan bukan mamaku aja kami keempat anaknya pun dipanggil sampai kakakku yang sedikit jiwa pun dipanggil lama-lama-lama ibu aku jadi tersangka dan sekarang ditahan di tutupan karena tuntutan kesal penipuan 378 KUHP dan pelapor Ngeti seorang pengecara apokak kenakannya itu kombes polisi mamaku sebenarnya kalau menurut aku pribadi itu nggak ada kesalahannya ya karena kan semua itu kan berindikan sebaik awalnya tapi ternyata itu jadiin bukti hukum buat mereka menjerat ibu aku gitu Pak ya kondisi ibu saat ini gimana? baik tapi beliau merindukan pulang ke rumah kondisi dimana Bu? di Rutan Tores Jakarta Timur oh Jakarta Timur tadi sudah berapa lama? dari tanggal 22 Bu tanggal 22? iya dan sampai saat ini belum ada sidang presiden dan aku pun sudah menulis surat penangguhan tapi tidak digubris dan tidak di respon makanya sampai aku meminta bantuan kepada pemerintah kota Bekasi untuk penangguhan ibu aku dan Alhamdulillah ternyata di respon dengan baik dan kakakku pun sudah ada di rumah sakit jiwa dan kakakku bantuan ibu Ade Arimbi ini semuanya berjalan dengan Alhamdulillah baik yang lancar tinggal bantuan hukum buat ibu aku aja yang aku masih harapkan kepada pemerintah kota Bekasi kalau dari sisi hukum sebenarnya kan gini-gini bang si pelapor ini sebenarnya dulu almarhum bapaknya dulu pernah ngurusin tanah ini sebagai kuasanya kan itu ya sekarang logis dong masalahnya dia minta-minta entah yang namanya orang yang gak punya si terlapor ini 200, 300, atau 500 ya numpuk-numpuk menjadi 9 juta sebenarnya ini kan bentuk kriminalisasi sebenarnya kan gak seperti itu kalau profesional pengacara kan aduh sadi murani yang bicara dong seharusnya seperti itu tapi malah dia yang malah melaporkan kipan cuma gara-gara uang 9 juta kalau 9 juta aku saya tutup jangan masalah tapi proses hukumnya sendiri sudah sampai mana pak? kalau proses hukumnya ini sudah berbagai tahapan ini ada akunum lah akunum kuran yang bermain akunum kuran Jati Rahyu? di Rahyu yang bermain dan harapannya ke depan apa? harapan ke depan ya proses hukumnya saja lah kita selakan suka elegan akuinlah jangan tanah-tanah hak orang di di akuakulah seperti itulah itu ada yang namanya sebenarnya sudah ada keputusan hukumnya sudah ada sudah sampai kasasi ini politikasi dipolitisir lah keputusan-keputusan itu yang alasan eksekusi lah ini yang dieksekusi kan sebenarnya bukan tanah yang seluas itu itu ada cuma 3600 yang dieksekusi ya sehariannya 3600 bukan seluruhnya yang dieksekusi karena dia menang itu cuma 3600 bukan keseluruhan dari tanah bukan 10.000 itu dari 10.600 10.000 ya sedang segitu masih ada sisa 1,4 oke awalnya kami membaca sebuah berita online terkait surat dari keluarga anak-anak kebuanis lah bahwa mereka menceritakan ibunya sedang ditahan di Polres Siara Timur terkait hutang 9 juta lalu anak kebuanis bernama Atiko memang sudah dari tahun 1996 sudah mengalami gangguan jiwa ini kan miris kalau kita melihat ada warga Kota Bekasi yang mengalami hal seperti itu tapi Alhamdulillah Pemda Kota Bekasi tanggap untuk mengurusi Atiko untuk dirawat di rumah sakit jiwa namun kita bersama teman-teman Dewan menyumbangkan sebagian rezekinya untuk membantu proses proses hukum yang sekarang berjalan di Polres Siara Timur untuk bisa membebaskan Bu Anies lah supaya Bu Anies bisa mengurusi anak yang sedang sakit jiwa terdapatan hukum memang belum belum bisa digunakan lah ya karena memang masih belum diundang-undangkan lah jadi ini dari hati ke hati kita aja lah sebagai bentuk antara kita sebagai manusia ke manusia jadi bagaimana kami sebagai anggota dewa sebagai wakil rakyat ikut merasakan apa yang dirasakan keluarga Bu Anies di bawahnya sendiri terhadap penegak hukum seperti apa? kami berharap pihak kepolisian Polres Siara Timur bisa memberikan kesempatan penangguhan lah untuk Bu Anies kalau kita melihat memang hutang tetap hutang lah ya 9 juta bisa lah buat memberikan penangguhan apalagi Bu Anies ini ini punya anak yang sedang sakit jiwa biar mereka keluarganya bisa mengurusi anak yang sedang sakit jiwa ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih